Hai perkenalkan nama saya Muhammad David dari Darmawan dari kelas a aquaculture 2018 kali ini saya akan menjelaskan mengenai film akanto sepala langsung saja ke penjelasannya akanto sepala berasal dari bahasa Yunani akan tos yang berarti duri sedangkan kepal berarti kepala dalam hal ini adalah cacing dengan kepala berduri anggota film ini terkenal karena memiliki duri atau spina yang digunakan untuk menempel di inangnya dan pada bagian anterior dia memiliki duri yang biasa disebut dengan probosis selanjutnya akan tos ekala biasa ditemukan pada organ internal inang atau endoparasit dan dapat dilihat secara makroskopis jika cacing berukuran besar maka kita bisa melihat probosisnya tanpa dibantu oleh mikroskop kemudian pada akanto sepala tubuhnya terbagi menjadi dua bagian yang pertama ada presoma dari probosis sampai leher sedangkan yang kedua adalah metasoma bagian tubuh setelah leher bagian presoma adalah bagian yang masuk ke dalam organ tubuh inang sedangkan metasoma adalah bagian tubuh yang berada di luar organ tubuh inang kemudian masuk ke contoh film akanto sepala yang pertama ada ecino rincu salmonis berikut adalah klasifikasinya dari film sampai spesies pada morfologi bentuk tubuhnya pipi dan silindri serta terdapat rongga di dalam tubuhnya terdapat probosis pada bagian anterior yang berupa kait-kait sejumlah 26-32 buah probosis mempunyai lapisan yang berdinding ganda kait-kait pada probosis sangat tajam dengan akar yang sederhana dan bulat untuk siklus hidup ecino rincu melibatkan artropoda sebagai inang antara dimana perkembangan dan larva berlangsung dan inang definitif sebagai tempat pematangan cacing dan proses reproduksi itu akan terjadi biasanya cacing ini ditemukan diususikan dengan intermediate host Amphipod seperti monopreia Afinis sedangkan pada definitive host seperti koregondus lavaretus widegrani Oke masuk ke contoh kedua dari film akanto sepala ada radinorincus pritis berikut klasifikasi dari film sampai spesies spesies ini memiliki tubuh berbentuk silindris memanjang serta memiliki probosis yang dipisahkan oleh daerah aspinos menjadi dua kelompok dimana mengelilingi anterior dan posterior tubuh tetapi itu terbatas ke sisi ventral radinorincus pritis memiliki baris longitudinal kait probosis sebanyak 12 jumlah kait per baris adalah 18-22 dan distribusi kait anterior batang berada di dua zona yang berbeda dipisahkan oleh suatu daerah tanpa duri radinorincus memiliki siklus hidup indirect cycle dimana pada fase larva ia hidup pada inang antara dan pada fase dewasa berada pada inang definitif spesies ini merupakan endoparasit pada fase infektif dapat disebut sebagai sistasan yang dapat membentuk kakis secara morfologi hampir sama dengan cacing dewasa namun berbeda pada ukuran dan perkembangan organ seksual pada saat larva cacing ini hidup pada eopasit seperti nektipanes koki radinorincus pritis telah menginfeksi usus ikan eutinus aletaratus dan katsuonis pelamis dengan prevalansi 26 persen dan 80 persen biasanya juga lepidopus caudatus yang juga termasuk ikan karnivora yang terinfeksi radinorincus pritis sekian penjelasan dari saya terkait film akanto sepala apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati